Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 27 tahun, Tega melakukan penganiayaan terhadap seorang bayi berusia 2 bulan di rumah majikannya di Jalan Waru Kalideres, Jakarta Barat. Kejadian tersebut, terjadi pada hari Minggu, 18 Agustus 2019, di mana pelaku melakukan penganiayaan lantaran kesal karena bayi menangis mulu. Pelaku melakukan penganiayaan dengannya cara mencubit, mencakar sampai menimbulkan luka, pada bagian seluruh tubuh bayi. Ujar Kapol Sekalideres AKP Indra Maulana, Rabu, tanggal 21 bulan 8 tahun 2019, pelaku berinisial KN, baru bekerja selama 2 minggu menjadi pengasuh bayi. Sebelumnya pelaku tidak memiliki latar belakang sebagai pengasuh. Saat ini keadaan kondisi korban sudah mendapatkan perawatan intensif di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta Barat. Kondisinya sudah membaik, tambah AKP Indra Maulana Kapol Sekalideres. Selanjutnya, pelaku akan dikenakan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, nomor 35, tahun 2014, tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak. Terang AKP Indra Maulana Kapol Sekalideres, Jakarta Barat. Rakyatmerdekanyus.com Muhammad Fn di Muslim melaporkan berita seputar Jakarta Barat. Terima kasih telah menonton!